Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan klien saya mengenai Budi Said menang perdata jadi tersangka korupsi. Jadi klien saya itu bertanya, Ibu, bagaimana kalau misalnya saya memiliki kasus seperti Budi Said itu ya? Kan Budi Said di perdata sudah menang dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi makamah agung, hingga putusan PK. Secara perdata kan Budi Said sudah menang. Tinggal Budi Said mengajukan anmaning, permohonan eksekusi ke pengadilan Jakarta. Tapi yang jadi masalah, sebelum Budi Said ini mengajukan eksekusi ke pengadilan, ternyata Budi Said ini sudah ditetapkan jadi tersangka dari kejaksaan agung. Ibu itu bagaimana ya? Apakah perdatanya itu bisa diajukan eksekusi atau tidak? Begini Bapak Ibu ya, kalau misalnya perdata bisa diajukan eksekusi atau tidak, nanti kita lihat dulu ya. Karena kalau misalnya kejaksaan agung sudah mentersangkakan Budi Said sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 sesuai dakwaan dari kejaksaan, nanti pengadilan akan memeriksa. memeriksa apakah Budi Said ini bersalah melakukan pemufakatan jahat sebagaimana pasal di tindak pidana korupsi atau tidak. Jika misalnya Budi Said ini dalam kasus tindak pidana korupsi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan jaksa, maka kalau putusannya sudah inkrah, putusan pidana ini bisa dijadikan alat bukti untuk mengajukan pembatalan digugatan perdatanya. Karena dengan adanya tindak pidana yang sudah sah dan sudah berkekuatan hukum tetap atas jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dinyatakan melanggar hukum. Artinya putusan perdata tersebut cacat hukum. Sehingga dengan adanya putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, bisa dijadikan alat bukti untuk mengajukan pembatalan digugatan perdata. Jadi prosesnya seperti itu. Tapi tergantung nanti apakah Budi Said dinyatakan bersalah di dalam tindak pidana atau tidak. Kalau misalnya Budi Said dinyatakan bebas dan tidak bersalah, maka putusan perdata harus dijalankan. Budi Said tinggal mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri tempat dulu mengajukan gugatan. Seperti itu ya. Kalau misalnya kenapa jadi tersangka korupsi? Karena kan Budi Said itu membeli emas dari PT Antam yang merupakan BUMN, badan usaha milik negara. Jika transaksi itu dilakukan antara swasta dengan BUMN, jika terjadi masalah tindak pidana, itu bisa dituntut tindak pidana korupsi karena merugikan uang negara. Kenapa merugikan negara? Karena PT Antam itu adalah badan usaha milik negara. Jadi apapun yang terjadi di situ, apabila kerugian, kerugian.